Darmawan dan Rianti terpaksa angkat kaki dari apartemen pinjaman Pak Hadi dan siap-siap Saleha akan menggantikan posisi mereka karena Saleha diminta oleh Pak Hadi untuk pindah ke apartemen tersebut karena Pak Hadi ingin menebus kesalahannya kepada Saleha dan ingin melihat Saleha, wanita yang dicintai oleh Nando anaknya, bahagia Selamat datang di Youtube channel Sinopsis Sinetron Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Rabu 26 Juni 2024 Tentunya Sinetron Saleha benar-benar sangat amat kita tunggu-tunggu kelanjutannya pada hari ini khususnya karena seperti yang kita tahu, kalau di episode kemarin awal-awalnya sih emang banyak sekali penderitaan yang dirasakan oleh Saleha Dia merasa cempuru dengan kedekatan Nando dan Isabella Kemudian dia pergi sendiri, menyendiri dan gak mau dihubungi sama siapapun termasuk dihubungi oleh Nando ataupun Bara Jadi dia makan sendiri di sebuah rumah makan Dan ternyata kejadian naas malah menimpa Saleha yang membuat Saleha ini harus tertimbun Reruntuhan akibat longsor Dan pada akhirnya ya banyak sekali hal yang membuat Saleha ini ya harusnya kalau menurut Mimin sih introspeksi diri juga ya Karena walau bagaimanapun di saat Saleha pengen menyendiri Ya ternyata Saleha itu gak bisa berbuat itu Berbuat seenaknya dia juga Karena Saleha ini udah tahu dia tuh sendiri banget ya di Jakarta ini Dan sekarang ada orang yang menyayangi dia yaitu Bara dan Nando Harusnya Saleha ini ya gak egois juga Untuk menyendiri, berdiam diri dan gak mau dihubungi oleh orang-orang terdekat dia ini Dan pada akhirnya bener aja kan Ada hal yang menimpa Saleha dan membuat Saleha harusnya introspeksi diri juga Gak boleh melakukan hal yang se-egois itu Dan harusnya ya jangan sampai kesalahpahaman yang terjadi Pada dia dan Nando itu tuh ya tidak diselesaikan dengan cara yang baik-baik Dan ya harusnya cepat juga dibereskan permasalahan ini Agar tidak ada lagi juga kesalahpahaman Tapi ya itu semua sudah berlarlu Mungkin kita juga akan melihat nanti pada akhirnya Saleha akan bahagia juga ya guys Tapi gak tahu juga nih apakah benar Saleha ini bisa bahagia di episode hari ini atau enggak Di episode kemarin aja awalnya tuh dibikin kesel dulu juga nih kita Dengan penderitaan Saleha yang gak habis-habis Walaupun pada akhirnya kita melihat orang-orang jahat sudah mendapatkan karmanya sedikit demi sedikit Tapi yang namanya sinetron seperti sinetron Saleha ini Pasti akan selalu saja ada konflik baru yang akan membuat pemeran utamanya menderita Jadi kita harus siap-siap juga nih guys untuk melihat apakah setelah ini Saleha akan menderita kembali Atau bahkan akan dibuat bahagia seperti apa yang kita inginkan Jujur melihat Nando di episode kemarin yang semestinya menolong Saleha Melindungi Saleha Ya membuat kita tuh jadi sedih juga ya guys Karena dia harus melindungi Isabella Padahal di hati kecil dia yang terdalam Yang dia ingin selamatkan itu ya Saleha bukan Isabella Lagian Isabella dan Pak Hadi ini ya Kalau menurut Mimin salah juga Pak Hadi ini kan bukan orang sembarangan ya Mempunyai uang yang banyak Dan mempunyai kekuasaan yang luar biasa juga Kenapa Pak Hadi gak nyewa bodyguard aja secepatnya Kenapa harus minta tolong Nando sih Begitu juga dengan Isabella Dia ingin Nando yang selalu ada untuk dia Emang dia siapanya Nando? Nando kan cuma cintanya dan ingin melindunginya ya cuma melindungi Saleha saja Dan dia ya merasa tidak ada kewajiban juga untuk melindungi Isabella Ditambah lagi dia gak tau kenapa Isabella ini harus dilindungi Dan kenapa Isabella ini dikejar-kejar oleh orang lain Dan ya buat apa dia melakukan itu semua Kalau dia gak tau penyebabnya itu seperti apa Dan sekarang di saat dia mengetahui kalau Saleha ini mendapatkan Suatu penderitaan yang luar biasa Yang biasanya Nando selalu ada untuk Saleha Sekarang gara-gara Isabella semuanya tuh jadi sulit bagi Nando untuk bisa menyelamatkan Saleha Jadi kan di hati Nando itu jadi gak tenang juga ya guys Apalagi di saat Nando pergi ke rumah sakit dan membawa Saleha untuk pulang ke rumah Dia sempat berantem dulu dengan Azam Dan ya kalau dari awal dia yang menyelamatkan Saleha Pastinya ya Azam tidak akan berantem sama Nando Dan pastinya ya tidak akan menyalahkan Nando Apalagi dia menuduh Nando sok jadi pahlawan Padahal dia yang menyelamatkan Saleha Gila banget ya tuduhan demi tuduhan yang dilontarkan oleh Azam kepada Nando Di episode kemarin tuh ya bener-bener gak masuk akal aja nih bagi Mimin Sekarang si Azam ini takut banget gitu kalah saing dari Nando Kelihatan banget gak sih gimana menurut kalian Tapi entah kenapa Bu Heni kalau menurut Mimin adalah calon mertua yang baik deh buat Saleha Jauh banget ya dari Budita Karena Bu Heni ini kalau Mimin pikir-pikir sangat amat bijak Kemudian kesedihan yang dia rasakan itu Karena sudah ditinggalkan oleh Pak Hadi juga dengan anak-anaknya Membuat Bu Heni itu bisa menjadi wanita yang kuat gitu loh guys Nah jadi kalau menurut Mimin Bu Heni dan Saleha itu memiliki kesamaan yang luar biasa Mereka sama-sama ditinggal oleh orang yang mereka cintai Dan mereka harus berjuang untuk menjalani hidup mereka Jadi dengan latar belakang yang sama Pastinya kalau menurut Mimin Bu Heni ini akan cocok sekali lah dengan Saleha Ditambah lagi dengan Bu Heni sekarang yang sudah menganggap Saleha ini sebagai Anak dia sendiri pengganti Wina yang sudah meninggal dunia Betapa luar biasanya perhatian dari Bu Heni Di saat Saleha sakit dia selalu ada untuk Saleha Memberi makan Saleha Masakin Saleha Dan tentu membuat Saleha itu merasa sangat mempunyai ibu kandung lagi nih Karena memang sesayang itu Bu Heni kepada Saleha Parah banget ya Bu Heni ini padahal tidak mempunyai kedekatan atau ikatan batin dengan Saleha Tapi entah kenapa Bu Heni ini benar-benar bisa menjadi sosok ibu yang membuat Saleha itu jadi tenang Kemudian perhatian Bu Heni kepada Saleha juga layaknya seorang ibu kandung kepada anaknya Jadi hal inilah yang membuat kita itu jadi semakin ingin melihat Nando dan Saleha bahagia Kalau Saleha nikah sama Azam ya pastinya kebahagiaan Saleha itu tidak akan pernah bisa kita lihat Karena mungkin saja di saat Azam pergi kerja Bu Dita dan Gania akan selalu mengganggu Saleha Seperti apa yang sudah dia lakukan di episode kemarin kan kepada Saleha Nyalahin Saleha Kemudian Saleha juga dalam keadaan di rumah sakit tidak berdaya Tapi malah dipanas-panasin dimarah-marahin seolah Saleha ini berhutang Budi kepada Azam Gila banget ya benar-benar luar biasa jahat sekali Gania ataupun Budita Jujur sebenarnya orang yang sangat amat ingin kita lihat mendapatkan karma tuh yang pertama tuh sebenarnya Budita ini nih guys Karena emang sekurang ajar itu Budita ini kepada Saleha Nah kemudian kita lanjut lagi nih ke permasalahan Pak Darmawan yang benar-benar jahat sama Saleha Entah kenapa ya orang baik ini selalu saja mempunyai musuh Dimana musuh tersebut membenci Saleha Gara-gara busuk hatinya dan gak mau melihat Saleha ini bahagia Aneh aja nih menurut Mimin Padahal kalau dipikir-pikir Saleha ini kesalahannya apa sih Benar-benar gak pernah ada salah kan Saleha ini kepada mereka Tapi kenapa sih mereka ini benar-benar busuk hatinya sama Saleha Mereka ingin melihat Saleha ini menderita Dan kalau menurut Mimin itu hanya kepuasan batin mereka aja melihat Saleha menderita Begitupun dengan Pak Darmawan Apa gunanya menyalahkan Saleha atas kematian dari istrinya Bu Arini Maksudnya apa coba Lagian kalau emang Pak Darmawan ini berakal sehat nih Gak mungkin dong Pak Darmawan menyalahkan Saleha Yang mana Saleha itu masih kecil dan gak berakal Masih belum bisa untuk berpikir mana yang benar dan mana yang salah Dan kalau dipikir-pikir nih Saleha juga gak akan mau dong dilahirkan dari perutnya Bu Arini Kalau dia tahu Bu Arini akan meninggal dunia di saat melahirkan dia Ya gak sih bara aja yang baru lulus SMA dan baru semester pertama kuliah Itu tuh udah ngerti banget Gimana kondisinya Saleha dan posisinya Saleha waktu itu Tapi kenapa Pak Darmawan ini masih saja menyalahkan Saleha Makanya Mimin lagi-lagi berpikir kalau ini semua tuh ada hubungannya sebenarnya Dengan masa lalu Pak Darmawan yang mungkin saja mempunyai kesalahan yang luar biasa kepada Bu Arini Sehingga Bu Arini meninggal dunia dan dia tidak terima Kalau sebenarnya dia yang membuat Bu Arini meninggal Dan dia malah melimpahkan kesalahan dia kepada anak dia sendiri Bisa jadi aja kan semua itu terjadi Makanya kita harus terus nonton nih sinetron Saleha ini Kira-kira apa sebenarnya kesalahan di masa lalu Pak Darmawan Yang benar-benar membuat dia tuh jadi melimpahkan kesalahan tuh Dan membuat Saleha ini jadi tampak bersalah banget nih di kehidupan dia Kemudian dia tuh udah selalu diingatkan oleh Pak Hadi Kalau masih ada waktu untuk meminta maaf kepada Saleha Masih ada waktu untuk merubah diri dia menjadi seorang ayah yang baik untuk sang anak Tapi sayangnya nggak sama sekali Sayangnya Pak Darmawan ini malah ngeyel Masih merasa dia yang paling benar Sedangkan Pak Hadi ini udah tau banget nih Gimana dia harus berbuat Karena memang dia kan sudah pernah melakukan kejahatan juga sama Nando Dia sudah meninggalkan Nando juga Tapi dia walaupun ya Dia tau kalau dia tidak akan pernah dianggap lagi oleh Nando Dia akan tetap berusaha menjadi seorang ayah yang baik Makanya dia mau menikahkan Nando dan Saleha Karena dia tau kalau cinta matinya Nando itu ya cuma sama Saleha Dan sekarang Pak Darmawan tidak mau melakukan kebahagiaan untuk anaknya Padahal kalau dipikir-pikir kejahatan Pak Darmawan kepada Saleha ini Sangat amat luar biasa Dan mudah-mudahan saja ya Pak Darmawan akan mendapatkan karmanya Dan benar aja kan guys di episode kemarin betapa marahnya Pak Hadi kepada Pak Darmawan Karena pada akhirnya Pak Hadi tau betapa egoisnya Pak Darmawan ini kepada Saleha Menyalahkan Saleha dan selalu saja menyudutkan Saleha Dan pada akhirnya ya Pak Ya sekarang dia diusir dari apartemen yang dipinjamkan oleh Pak Hadi kepada Pak Darmawan Dan ya siap-siap saja Pak Darmawan angkat kaki dari rumah Dia juga diputuskan kontrak kerjanya dengan Pak Darmawan setelah kontrak kerja sebelumnya beres Dan ya setelah ini siap-siap aja Pak Darmawan dan Rianti akan miskin secara perlahan Dan kita lihat ya guys apakah nanti mereka akan bisa berjuang Untuk kembali menjadi keluarga yang penuh dengan kekuasaan dan penuh dengan harta Dan pastinya nanti setelah Pak Darmawan pindah atau angkat kaki dari apartemen Ya siap-siap juga Saleha yang akan menggantikan posisi mereka untuk tinggal di apartemen tersebut Dan setelah itu Saleha juga akan dipekerjakan di perusahaannya Pak Hadi Dan dikuliahkan juga full beasiswa oleh Pak Hadi Bakalan happy banget kan kalau semua itu terjadi Mudah-mudahan saja ya guys Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you Terima kasih sudah menonton